140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku Martial Art dan Sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Cha Xinion menerima permintaan di Presiden untuk menyelesaikan masalah dengan Hunter China. Kemudian, Xinion membuat kesepakatan dengan seorang Hunter Korea Utara bernama Changsik. Setelah itu, Xinion merekrut beberapa Hunter untuk pergi ke Korea Utara. Pada akhirnya, Xinion tiba di Korea Utara dan langsung masuk ke sebuah dungeon di daerah Nampo Selatan Pyongyang, di dungeon Goblin. Di sana, Xinion membawa semua partinya. Perhatian semuanya. Ini adalah monster katak yang muncul di area ini. Panjangnya sekitar 2 meter. Melihat perlawanannya, mereka sepertinya monster yang cukup kuat. Mereka juga punya cakar yang beracun. Xinion melepaskan monster tersebut. Katak itu langsung melompat dengan tinggi. Lompatan mereka tinggi juga. Dampaknya akan cukup besar jika jatuh dari ketinggian itu. Dan kemudian, sebuah anak panah malesat dan tepat menghancurkan tubuh katak. Ternyata itu tembakan dari Eun Seol. Xinion bilang, tembakan yang bagus Eun Seol. Hunter lainnya heran. Apa-apaan kedua bersaudara ini, monster yang tinggi tidak ada apa-apanya bagi mereka. Semua parti mulai mengatur strategi. Kalau begitu, kuserahkan keputusan formasi tim pada ketua tim Eun Seol. Eun Seol bilang, Kita akan menggunakan formasi standar. Klerik akan di tengah. Warrior di depan. Silder akan bergerak melindungi tim kapanpun dibutuhkan. Dan Assassin akan memanfaatkan celah untuk mengalahkan monster. Sedangkan aku, akan mengitari tim untuk menembak. Xinion teringat pertemuan dengan Changsik saat di Korea Utara kemarin. Jadi kau memintaku untuk membuat jadwal sepadat mungkin untuk aktivitas dua hari menjadi sehari saja. Tapi semua dungeon beresiko tinggi ini belum pernah dijelajahi. Lebih tepatnya kita tidak punya informasi soal medan, jenis monster, dan jumlah monster yang ada di dalam. Xinion menjawab, Itulah kenapa aku meminta itu padamu. Kita harus bertindak cepat jika ingin menyelesaikan dungeon yang selama ini sudah tertunda. Parti Xinion mulai bertarung dengan monster katak. Silder menahan serangan lidah panjang katak. Dari belakang, warrior siap menyerang. Ia memberikan serangan bertubi-tubi. Tapi ukuran katak yang kecil membuatnya sulit ditebas. Sialan, monster itu bisa menghindari serangan. Satu monster mengincar satu hunter. Sedangkan yang lainnya terkena lilitan katak. Dengan keras ia memegang senjatanya. Lalu berhasil keluar dan menghancurkan monster tersebut. Hana datang, Apakah kau baik-baik saja? Jangan kesini, ini belum berakhir. Tiga monster katak siap menyerang dari belakang. Dan kemudian, serangan dari langit datang menghabisi katak yang menyerang. Lagi-lagi itu tembakan dari Eun Seol. Apakah kau baik-baik saja, Hunter Wo? Sepertinya dia menderita luka dalam yang serius. Hunter Song, fokus pulihkan dia. Aku akan melindungi kalian. Hunter Go dan Hunter Joe kembali ke formasi. Song Hana sambil memberi pengobatan dalam hatinya bilang. Dia sungguh mengesankan. Seharian ini dia berkeliling membantu parti. Mengambil semua tugas pengintaian, penyergapan, dan penjagaan. Terlebih lagi dia sudah menembak. Hampir 200 tembakan tanpa meleset. Dia membunuh satu monster dengan setiap tembakan. Level kami memang tidak berbeda jauh. Tapi kenapa dia bisa sekuat itu? Eun Seol bilang, Istirahatnya cukup. Satu Hunter kesal. Jangan berlebihan. Kami sudah seharian melakukan ini tanpa istirahat. HP dan MP semua orang sudah hampir habis. Apakah kau hanya akan puas jika melihat semua orang mati? Ada batasan untuk melakukan sesuatu yang seperti ini. Jadi mari akhiri Red ini. Kami telah mencapai batasnya. Sineon kemudian datang. Ia memancarkan kekuatannya. Katamu kau telah mencapai batas. Kurasa aku sudah beberapa kali mendengar itu. Dasar lemah. Sudah jelas kalian terlalu dimanjakan sebagai bintang yang sedang naik daun. Hunter itu kesal. Kalian mungkin berpikir segini saja sudah cukup. Meskipun kalian masih memiliki energi yang bisa kalian gunakan. Itulah alasan kalian membuat banyak sekali kesalahan. Apa kalian tahu? Kenapa Eun Seol jauh lebih kuat meskipun levelnya hampir sama dengan kalian? Dan dia tidak pernah mengeluh soal mencapai batas atau apalah itu. Dengan kata lain, keberanian yang dimilikinya untuk memulai dari bawah berbeda dengan kalian. Kalian itu terlalu cepat menyerah. Kalian pikir aku dari awal sudah kuat. Kemudian banyak monster katak yang siap menyerang. Sineon sadar itu. Ia langsung memancarkan kekuatannya. Mereka yang memiliki tekad pasti akan mencari sebuah cara. Sineon menciptakan bola energi di tangan. Sineon melempar itu dan membentuk serangan petir naga. Serangan itu langsung menghabisi semua katak yang menyerang. Melihat kekuatan Sineon, Hunter itu langsung terkesima dan berlutut. Dewaca, aku akan percaya dan mengikuti imu. Dalam hatinya Sineon bilang, Bagus, dengan ini aku sudah mendapatkan kepercayaan dari calon Hunter yang tinggi seperti mereka. Beberapa waktu berlalu, mereka terus melakukan raid bersama. Sejenak Sineon berpikir, Penjelajahan dungeon Korea Utara berjalan sesuai dengan rencana. Begitulah satu bulan telah berlalu. Hingga kini, mereka di depan dungeon terakhir, di daerah Gunung Kumgang. Sineon tersenyum. Ini sama saja seperti mengumumkan bahwa guild Skyward ada di sini. Guild Master Cha, bukankah ini dungeon mustahil? Apa kita akan baik-baik saja? Tentu saja, soalnya mereka sudah menungguku. Aku akan masuk meskipun harus memasukinya seorang diri. Tunggu saja, aku akan segera tiba. Flashback tiga hari yang lalu. Sineon sedang duduk santai. Masing-masing Hunter, setidaknya sekarang naik dua atau tiga level. Meskipun kupikir ini jadwal yang cukup ketat, tapi berkat kepercayaan mereka terhadapku, mereka tidak pernah mengeluh. Lagipula mereka sudah mendapatkan level yang tidak bisa mereka dapatkan bahkan setelah berlatih selama setahun penuh. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Tapi semua itu berjalan terlalu lancar. Awalnya aku berniat menyelesaikan dungeon beresiko tinggi, karena imbalan dan eksperiennya yang besar. Tapi kenapa sampai sekarang? Tidak ada respon dari Guil Cina dan Skyward God. Apa prediksiku tentang mereka salah? Changsik datang. Maaf mengganggu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa kau punya waktu? Hunter Chasineon, kau sungguh luar biasa. Tidak kusangka kau akan melakukan raid setiap hari. Berkatmu tidak ada lagi dungeon yang tersisa untuk raid. Dari awal kami hanya berpikir untuk melakukannya pada dungeon di selatan Pyongyang. Jadi kamu bisa kembali berdasarkan rencana awal. Kau bisa kembali ke Korea Selatan jika kau menginginkannya. Tapi sebenarnya ada satu tempat lagi yang harus kita kunjungi. Sorot matanya berubah. Sineon sadar itu. Di mana tempatnya? Di dalam dungeon Gunung Kumgang. Pada akhirnya, parti itu masuk ke dalam dungeon tersebut. Mereka kini berada di padang bersalju dengan suhu dingin. Enseol bilang, Opa ini terlalu dingin dari yang mereka katakan. Tubuhku sampai sakit-sakit. Kurasa seharusnya kita membawa lebih banyak peralatan penahan dingin. Mereka terus berjalan hingga kelelahan. Dalam hatinya, Sineon bilang, Bahkan Enseol yang merupakan pik martial master kesulitan bertahan di awal dingin ini. Ini benar-benar dungeon yang sungguh merepotkan. Changsik yang ikut rombongan bilang, Haruskah kita kembali sekarang? Sineon menjawab, Kenapa sekarang kau malah meminta untuk kembali? Padahal sebelumnya kau ingin masuk dan memimpin jalan kami. Changsik bercerita, Kenapa aku mengatakan begitu? Karena ini adalah dungeon yang sangat ganas. Bahkan aku sendiri pun tidak ingin memasukinya. Itulah kenapa aku sudah menyerah untuk menyelesaikan dungeon ini. Sineon memegang pundaknya, Aku berterima kasih karena kau mengkhawatirkan kami. Tapi tolong lanjutkan. Karena ini dungeon terakhir yang tersisa. Aku yakin imbalannya juga pantas. Changsik tersenyum, Kalau begitu ayo kita lanjutkan. Mereka terus menyusuri padang bersalju tersebut. Ken Seol bilang, Rasanya setiap menit disini terasa semakin dingin. Kami mungkin akan pingsan kedinginan duluan bahkan sebelum melawan monster. Dan tak lama, Seekor burung biru datang menyerang. Changsik panik. Padahal aku berharap bukan monster itu yang muncul. Alasan utama mengapa tingkat kesulitan dungeon ini meningkat pesat, Terlepas dari lingkungannya yang keras. Karena monster itu dari sayap burung tersebut mengeluarkan lingkaran sihir. Lalu menembakkan serangan es. Sineon menggerakkan jarinya. Menciptakan berir penghalang untuk menghalau serangan. Tapi kemudian, Kobaran api membakar penghalang Sineon. Changsik bilang, Setiap pecahan es dapat membunuh seorang hunter berpostur sedang dalam sekejap. Jika pecahan es itu pecah, Api bersuhu rendah yang sulit dipadamkan akan meledak. Terlebih lagi kita tidak bisa mendekatinya. Jadi sulit untuk membuatnya terbang lebih rendah. Dia akan terus menggunakan serangan es dan mengeluarkan bom secara beruntun. Burung itu terus menyerang. Tipe petarung jarak dekat seperti ku tidak mungkin untuk melawannya. Eunseol, Bisakah kau menyerangnya dengan panahmu? Eunseol mulai membidik. Panahnya beradu dengan tembakan es. Tapi kemudian panah Eunseol hancur. Sebuah ledakan terjadi. Burung itu pergi. Astaga, Ini sungguh membuat denjen ini terasa mustahil. Si Neon kemudian menyelimuti berirnya dengan api. Dengan ini kita takkan terlalu kedinginan. Mereka melanjutkan perjalanan. Changsik bilang, Tidak kusangka kau menambahkan atribut api. Tapi konsumsi MP-mu pasti sangat besar. Jangan khawatir, Itu takkan menjadi masalah buatku. Mari kita terus bergerak. Aku yakin akan ada medan yang mudah untuk melawan para monster. Di tengah jalan, Mereka melihat seseorang dari atas tebing. Tunggu, Aku melihat ada seseorang di sebelah sana. Changsik teriak. Awas ada longsor salju. Dari atas tebing, Hunter China memperhatikan mereka. Sudah kubilang si Neon, Menang atau kalah, Itu tidak ditentukan oleh seni bela diri. Si Neon tetap tenang di hadapan longsor. Apa-apaan ini, Ia menciptakan barrier penghalang. Seorang hunter dari Skyward, Bernama Lin Mei bilang dalam hati, Tuanku Raja Guild Skyward, Dan penguasa China yang sesungguhnya, Tidak kusangka dia sampai membuat rencana seperti ini, Hanya karena seorang manusia seperti itu. Aku tidak pernah menyangka juga, Akan ada ketidakstabilan dalam organisasi, Setelah kehilangan banyak eksekutif. Hunter lain bilang, Tuanku saya telah memastikan kondisi musuh. Dia seorang rank 2 Guild Skyward, Bernama Zhang Zhen Yuan. Mereka bertiga membawa balap pasukan dari Skyward. Legion Squad Golden Lion, 40 orang. Sniper Squad Electric Arrow, 40 orang. Terakhir Squad Berserker, 20 orang. Semuanya ikuti perintah tuan, Ayo kita serang mereka. Tak lama Sineon datang menghampiri mereka, Jadi kalian ada di sini. Chas Sineon, Akhirnya kita bertemu juga. Tunjukkan pada kami kemampuanmu yang sesungguhnya. Anggota parti Sineon panik, Situasi macam apa ini? Mereka berhadapan dengan pasukan Skyward, Yang maju menyerang. Changsik heran, Bagaimana Chas Sineon menghentikan losor salju, Dan memblok akupuntur kami untuk melindungi kami? Itu jelas merupakan sebuah teknik seni bela diri. Sebenarnya seberapa hebat seni bela dirinya? Tunggu, Siapa kalian? Kenapa menyerang kami? Apa kalian yang menyebabkan losor salju? Pemimpin rombongan Skyward menggerakkan jarinya. Tubuh Changsik bereaksi. Seharusnya kau tidak boleh berkata seperti itu kepada mastermu. Jangan berani-beraninya bertindak arogan. Dasar pelayan rendahan. Kau tidak mungkin tidak mengingatku. Kau telah bersumpah untuk menyerahkan hidupmu pada aku. Ternyata dahulu saat Changsik masuk ke China, Dia telah dipengaruhi. Sineon sadar itu. Sepertinya kau mengendalikan dan menghapus ingatannya. Kuakui kau memiliki trik yang hebat. Cah, Sineon. Ini pertama kalinya kita bertemu. Aku Yang Cheng, Raja Guild Skyward Yang melaksanakan kehendak Skyward God. Sineon hanya tersenyum. Skyward God, Ini menarik sekali. Itu berarti kau bos dari antek-antek Skyward. Sineon mengeluarkan auranya. Yang Cheng juga mengeluarkan kekuatannya. Sama seperti yang ku dengar. Kau memang suka bicara sembarangan. Sekarang aku akan meruntuhkan kesombonganmu dan membawa bencana bagi orang-orang di sekitarmu. Banyak burung biru yang berdatangan. Kau tahu alasan kenapa denjen gunung kumgang disebut denjen mustahil. Karena monster terkuat. Mirai Snow Phoenix. Keberadaannya ada di sini. Mereka merupakan sebuah bencana yang mustahil dikalahkan. Sineon kini dikepung oleh burung tersebut. Ia tetap tenang. Jangan bilang kamu mancingku jauh-jauh ke Korea Utara. Hanya untuk menunjukkan ku salju dan sabung ayam ini. Sineon mengeluarkan kekuatan di tangannya. Karena kau sudah repot-repot menunjukkan ini pada aku. Akan kula denni ini. Sineon melemparkan serangan itu. Burung itu terkena serangan. Tapi tidak tumbang. Yang Cheng tersenyum. Kau pikir monster denjen ini dapat semudah itu dikalahkan. Selama mereka di dalam denjen ini. Mereka akan terus menerima energi yang tak terbatas dan sangat kuat. Dan kemudian Sineon mengeluarkan pedangnya. Apa kau tahu julukanku? Aku adalah Supreme Sword Emperor. Dan jauh di dalam diriku. Aku ini seorang swordman. Sineon mencabut pedangnya. Tebasan takasat mata. Langsung mendarat di tubuh Phoenix. Dan seketika burung-burung tersebut langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Para hunter Skyward heran. Yang Cheng marah. Sineon bilang. Berbanggalah. Ini teknik pedang yang sesungguhnya. Milik Supreme Sword Emperor. Yang bahkan dapat menebas hukum alam itu sendiri. Sineon mengeluarkan teknik bela diri. Dengan gerakan tenang dan ayunan pedang. Sineon mulai bergerak. Melihat itu Lin Mei dalam hatinya bilang. Teknik pedang yang dia gunakan. Itu sama seperti awan yang melayang-layang. Atau daun yang perlahan jatuh di atas permukaan air yang tenang. Tanpa disadari. Dia sudah berada di hadapan kita. Sineon melancarkan serangan tanpa para anggota Skyward mampu bergerak. Saat dia menghunuskan pedangnya. Dua per tiga pasukan kami berhasil dimusnahkannya. Yang Ceng panik buat formasi. Ia menggerakkan jarinya dan siap menembakkan serangan dari atas Sineon. Sineon sedar itu. Jadi kombinasi dimenik art dan skill Sword Carer. Menarik juga kemampuanmu. Squad Electro Arrow. Persiapkan panah kalian. Squad Golden Lion. Buat formasi dinding bersih. Squad Berserker. Maju serang dia. Sineon dengan cepat menyerang. Astaga. Tidak perlu terburu-buru begitu. Nanti kalian tersandung dan terluka. Lin Mei bantu mereka dengan magic. Ia memberi telepati pada Zhen Yuan. Tunggu sebuah celah lalu bunuh gadis itu. Kamu harus membunuhnya apapun yang terjadi. Mereka diam-diam mengincar Eun Seol. Pasukan Berserker Skywar maju menyerang. Aku bilang tidak perlu terburu-buru. Apa kalian semua sudah kehilangan akal sehat? Sorot mata Sineon berubah. Ia mulai membantai semua hunter yang datang. Cha Sineon style. Limitless Sword Technique First Bomb. Slash. Ayunan pedang menumbangkan banyak anggota Skywar. Hunter Golden Lion memasang dinding penghalang. Squad Electro Arrow menembak. Anak panah melesat ke arah Sineon. Sebuah ledakan terjadi. Changsik panik. Guil Master Cha bertahanlah. Eun Seol menjawab. Tenanglah. Dia akan baik-baik saja. Justru sekarang dia sedang menikmati pertarungan. Di sana Sineon berhasil selamat. Dan mematahkan anak panah yang datang. Lin Mei lagi-lagi heran. Bahkan serangan hunter yang tinggi. Yang telah mempelajari seni. Belah diri tidak mampu menggoresnya. Lin Mei mengalirkan kekuatan pada pedangnya. Kami harus membalikan keadaan. Dan memanfaatkan celah ini. Ia maju menyerang. Tapi kemudian Sineon mengeluarkan aura kekuatannya. Lin Mei melihat sosok hitam yang dipancarkan Sineon. Mendadak ia ketakutan dan langsung tersungkur. Ini bukan sesuatu yang bisa kami menangkan. Yang Cheng tambah panik. Bajingan itu memiliki void PC Kui. Jang Yan Yuan cepat bunuh wanita itu sekarang. Yan Yuan siap menyerang Enseol dari belakang. Sebuah ledakan terjadi. Sineon berhasil menghentikan Yan Yuan. Kenapa kau bisa menggunakan itu? Apa mungkin kau juga telah mencapai level itu? Aku baru pertama kali bertemu dengan returner lain di level ini. Aku memujimu. Namun kau tak punya etika yang harus dimiliki seorang seniman bela diri. Tidak kusangka kau melakukan sesuatu seperti menyandar seseorang. Sungguh licit. Yan Yuan panik. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sineon mengikatnya dengan Mindsword. Ia langsung menghabisinya. Sontak yang Cheng kaget. Tunggu. Jangan bilang itu adalah Mindsword. Terlihat Mindsword milik Sineon mengeluarkan ribuan pedang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin Pami. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.